Berdoa sambil berekreasi, itulah daya tarik bukit keling dengan patung Maria berdiri agung di puncak bukit yang indah, hening dan menenangkan. Suasana alam sekitarnya masih asri, pepohonan hijau memenuhi landscape perbukitan, teduh dan segar. Udara yang sejuk menampak betah siapapun yang berkunjung ke sana. Pemandangan dari atas bukit pun begitu memanjakan mata. Itulah kesan yang tertinggal kalau menjejakan kaki di bukit keling di Dusun Nilo, Desa Wulibutik, Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di puncak bukit berdiri dengan agung patung Maria bunda segala bangsa setinggi 19 meter atau total 28 meter dari permukaan tanah. Nilo dalam bahasa Sika berarti terang. Rasanya tepat jika di Dusun Nini berdiri patung Maria bunda segala bangsa untuk memberikan terang bagi umat katolik yang datang untuk berdoa dan menerangi seluruh penduduk Sika. Patung Maria bunda segala bangsa dibangun oleh Kongregasi Pasionis CP. Bekerja sama dengan umat katolik di Kabupaten Sika. Terletak sekitar 7 km dari kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Patung ini kerap didatangi pengunjung untuk berdoa, bukan hanya wisatawan domestik tapi juga dari mancanegara. Biasanya mereka berkunjung pada Mei atau Oktober yang dikenal sebagai bulan devosi atau bentuk doa dan praktik-praktik kerohanian kepada bunda Maria. Beribara sambil berekreasi tentunya akan menjadi rangkaian kegiatan yang menyenangkan. Bisa menyenangkan hati dan pikiran, menikmati keindahan alam sekitar dan pemandangan kota Maumere dari atas bukit. Tak heran jika bukit Keling Nilo menjadi salah satu objek wisata rohani yang diminati umat katolik dari dalam maupun luar kota. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!